Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera bagi kita semua Selamat siang anak-anak sekalian Semoga kalian dalam keadaan sehat Oke langsung saja hari ini kita akan menjadikan materi mengenai pengetahuan dasar pemataan dan pengilang jauh dan SIG Oke pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen peta Oke Komponen-komponen peta Pembuatan peta haruslah sesuai dengan kaedah kartografi Kaedah kartografi sendiri ialah aturan pembuatan peta sehingga informasi yang ditampilkan dalam peta tersebut lebih menarik dan dapat menampilkan informasi komponen peta yang pertama yakni adalah judul peta judul peta memuat informasi sesuai dengan informasi peta letak judul peta tidak boleh mengganggu kenapakan dari seluruh peta setiap peta harus memiliki judul karena memuat isi dari peta tersebut jadi judul pada peta umum dan peta tematik berbeda pada peta umum judul hanya menunjukkan wilayah daerah yang terdapat pada peta tersebut misalnya peta provinsi Aceh peta kota Medan dan peta Sulawesi ada pun pada peta tematik selain harus menyebutkan daerah daerahnya harus pula menyebutkan tema yang ada pada peta tersebut bahkan harus menyebutkan data waktu seperti tahun, bulan, dan minggu misalnya peta penggunaan lahan provinsi Aceh tahun 2008 peta jenis tanah Kabupaten Aceh Timur dan peta kepadatan penduduk Kota Langsa tahun 2015 oke yang kedua ada komponen peta garis tepi atau border garis tepi ini garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan selanjutnya ada skala peta dalam peta sendiri tentunya harus mempunyai skala peta skala peta skala peta ini adalah perbandingan antara jarak yang ada di peta dan jarak sebenarnya yang ada di permukaan bumi atau lapangan skala dibedakan atas skala angka skala garis dan skala verbal skala angka skala angka adalah skala peta yang dicatakan dalam bentuk angka skala angka sering pula dinamakan sebagai skala numerik atau skala pecahan contohnya skala suatu peta adalah 1 banding 50 ribu yang artinya 1 cm di peta sama dengan 50 ribu atau 0,5 km di lapangan atau di permukaan bumi untuk skala garis sendiri adalah jenis jenis skala peta yang diantakan dalam bentuk garis garis tersebut terbagi dalam beberapa bagian dengan ukuran sama besar skala garis sering juga dinamakan sebagai skala grafis oke yang ketiga ada skala verbal skala verbal adalah skala peta adalah bentuk kalimat contohnya 1 inci ke 1 mil artinya 1 inci berbanding 1 mil skala peta dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut yang ini jarak jarak objek di peta dibagi jarak objek di permukaan bumi oke bapak kira cukup jelas oke kalian dapat melihat contoh-contoh skala di gambar berikut ini disini dapat kalian lihat kita lihat contoh dari skala angka yang dikatakan skala angka adalah ini yang ini ini skala angka namanya yang dikatakan dengan skala garis atau grafis ini dia disini dapat kita lihat ada tulisan 0 cm dan 0 km diartikan bahwa 1 cm di peta sama dengan 0 4 km di lapangan di aslinya untuk skala verbal ini contohnya 1 inci 1 mil yang artinya 1 inci di peta menyatakan 1 mil di lapangan yang perlu diingat adalah semakin besar nilai skala peta semakin detail informasi yang disajikan di peta tersebut demikian juga sebaliknya contoh skala 1 banding 100 lebih detail dibandingkan skala 1 banding 10 ribu oke bapak kira cukup jelas oke selanjutnya untuk komponen peta yang lain ada yang namanya orientasi orientasi berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin tanda orientasi perlu dicantumkan agar tidak keliru dalam membaca sebuah peta orientasi peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja dari peta sejauh tidak mengganggu kenampakan peta itu sendiri selanjutnya ada sumber peta dan pembuat peta sumber peta memberikan gambaran apakah informasi yang dipertandi peta benar atau tidak pembuat peta memberikan gambaran siapa yang membuat peta tersebut hal ini berkaitan dengan bagaimana pembaca peta dapat mempercayai informasi tersebut apabila dalam peta tidak terdapat sumber peta maka dapat dipastikan bahwa peta tersebut tidaklah valid atau tidak dapat dipercaya pembuat peta memberikan gambaran siapa yang membuat peta tersebut untuk peta rupa bumi Indonesia pembuat pembuatnya adalah bakos surutanal yang sekarang berubah nama menjadi badan informasi geospatial atau big selanjutnya ada legenda legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat dalam peta pada umumnya legenda diletakkan di sudut kiri atau kanan bawah peta keberadaan legenda sangat penting karena merupakan kunci untuk memahami simbol-simbol yang ada dalam peta tersebut legenda atau keterangan menerangkan makna dari simbol yang tergambar di muka peta penggambaran legenda peta harus sesuai dengan objek di lapangan dan yang digambarkan di muka peta sehingga tujuan pemetaan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah jadi pembaca tersebut tidak kesulitan selanjutnya ada simbol simbol peta merupakan gambaran fenomena di permukaan bumi yang tergambar pada peta simbol peta digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya agar simbol yang digunakan pada peta dapat memberikan informasi yang tepat simbol harus sederhana mudah dimengerti dan bersifat umum atau universal sebagai contoh adalah danau gunung sungai laut jembatan jalan dan permukiman penggambaran objek tersebut tidak mungkin digambarkan sama dengan keadaan sebenarnya di permukaan bumi untuk memberikan informasi fenomena tersebut pada peta digunakan simbol peta simbol peta merupakan gambaran fenomena di permukaan bumi yang tergambar pada peta oke oke selanjutnya kita akan membahas lebih specific mengenai simbol menurut bentuknya simbol dibedakan atas tiga yang pertama adalah simbol titik garis dan area simbol titik menyajikan lokasi tempat atau posisi data sedangkan simbol garis menerangkan mengenai data geografis seperti sungai batas wilayah dan jalan sedangkan simbol area untuk menunjukkan kenampakan wilayah seperti rawah hutan dan padang pasir kita kita lihat di gambar kesini ini merupakan contoh dari simbol titik dan ini simbol garis untuk menunjukkan data geografi seperti atas provinsi raketa api sungai batas keempatan dan simbol area mengenai kenampakan wilayah seperti danau rawah dan hutan selanjutnya berdasarkan sifatnya simbol dibagi lagi menjadi buah yakini simbol kualitatif yang mana untuk membedakan persebaran benda yang akan digambarkan misalnya tanah hutan flora dan fauna sedangkan simbol kuantitatif untuk membedakan atau menyatakan jumlah misalnya simbol yang menggambarkan tentang kepadatan penduduk selain berisi simbol-simbol dalam peta juga terdapat beraneka beraneka ragaman warna yang memiliki arti yang berbeda pula tidak ada aturan baku mengenai penggunaan warna pada peta penggunaan warna bersifat bebas sesuai dengan maksudan atau tujuan pembuat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat akan tetapi penggunaan warna pada peta sebaiknya disesuaikan atau mendekati warna sebenarnya oke oke dapat kalian lihat lagi ini merupakan bentuk dari simbol simbol ada titik garis dan area oke bapak kira cukup jelas mengenai simbol ini selanjutnya komponen peta yang lain ada koordinat koordinat ini adalah garis astronomis garis bujur dan garis lintang yang warna disebut juga dengan garis astronomis kedua garis tersebut ditunjukkan dengan satuan derajat kalian lihat ini garis 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 astronomis ini katanya ditunjukkan dengan satuan derajat ini ada 95 derajat 100 derajat 10 derajat 120 derajat garis bujurnya dan garis lintang ini harus ada dalam setiap peta dan merupakan komponen penting selanjutnya ada insert insert merupakan peta yang disisipkan karena wilayah yang digambar merupakan bagian dari peta utama atau peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas daripada wilayah yang digambarkan jadi insert ini peta yang lebih luas dari wilayah yang digambarkan tersebut peta utama yang lebih luas ini wilayah provinsi tersebut 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 kemudian digambarkan dengan warna yang berbeda penggunaan warna berbeda itu antara lain terlihat pada gambar di samping ini bisa kalian lihat untuk warna dasar coklat disini untuk menggambarkan kenapakan relief muka bumi dan warna dasar biru untuk menggambarkan kenapakan wilayah perairan seperti sungai danau dan laut untuk warna dasar hijau untuk menggambarkan kenampakan vegetasi seperti hutan atau perkebunan selanjutnya warna merah dan hitam untuk menggambarkan kenampakan hasil budaya manusia misalnya seperti jalan kota permukiman batas wilayah dan bandara yang terakhir warna putih untuk menggambarkan kenampakan es di muka bumi seperti wilayah putara antartika ini seperti itu dapat kira cukup jelas untuk warna patah tersebut selanjutnya mengenai tahun pembuatan tahun pembuatan dapat membantu pembaca untuk analisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu selain itu tahun pembuatan memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan peta tersebut mengapa karena kan di setiap wilayah itu mengalami perubahan setiap beberapa tahun dan wilayah tersebut tidak sama contohnya tahun pembuatan ini penting karena peta tersebut juga bisa digunakan untuk membuat peta pada tahun ke depan misalnya peta mengenai perubahan lahan yang mana ya wilayah di tahun 2000 kondisi lahannya tidak sama dengan di tahun 2020 selain itu tahun pembuatan memberikan informasi keakuran data yang digunakan per tahun pembuatan seperti Bapak bilang tadi oke untuk tugas pada pertemuan kali ini yang pertama kalian bisa mengambil peta atau kalian mendownload peta yang ada di internet berupa bisa juga peta administrasi peta apa saja yang lengkap seperti ini tidak mesti peta seperti yang Bapak diambilkan ini kemudian setelah kalian download atau unduh kalian bisa memprint atau mengedit langsung di handphone atau laptop kalian kalian bapak tugaskan untuk menambahkan keterangan nama-nama komponen peta yang ada di peta yang kalian download tersebut misalnya gini kalian buat tanda panah ini apa nama komponen petanya apa ini apa misalnya ini apa ini apa ini apa ini apa ini apa kalian tinggal buat disininya apa itu kalian bisa membuat sebagus mungkin bapak kira yang bapak bilang sudah cukup jelas tugas dikumpulkan 2x 24 jam dari pembelajaran ini oke bapak tunggu sekian untuk hari ini tetap jaga kesehatan kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati